Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Ketua Aku akan presentasikan hasil diskusi kami Dengan topik Naraca Bahan Makanan Rumah Tangga Dengan anggota Binda Cantika, Erika Nandasari Grace Sabat, Ervina Rifdayanti Elvira Mawadon Dan Nur Fadila Baik, Naraca Bahan Makanan Rumah Tangga Naraca Bahan Makanan atau NBM Merupakan tabel yang menyajikan gambaran Menyeluruh tentang penyediaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan pangan di lingkup rumah tangga Dalam peode, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun Bentuk zat gizi tertentu seperti kalori, protein, dan lemak Manfaat neraja bahan makanan Neraja bahan makanan dapat digunakan untuk Mengetahui jumlah penyediaan pangan Penggunaan pangan dan ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi 2. Mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan 3. Mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi kecugupan gizi Dan pola pangan harapan dari aspek ketersediaan 4. Bahan acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan pangan 5. Bahan penyusunan kerja kempangan dan gizi Prinsip Pangan merupakan suatu sistem yang bergencang di rektial sistem Mulai dari tingkat nasional, provinsi, lokal, dan rumah tangga Ketersediaan penggunaan diukur baik pada tingkat nasional Yaitu nasional, provinsi, kabupaten, atau kota Maupun yukur, yaitu rumah tangga Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan Yang tercambil dari persediaan yang cukup Baik jumlah maupun mutunya Aman, merata, dan terjangkau Cara survei Yang pertama, menghitung kapasitas produksi makanan dalam satu tahun Berasal dari persediaan dan cadangan Yang kedua, dikurangi dengan apabila terdapat kerusakan bahan-bangan dan transportasi Yang ketiga, jumlah makanan yang ada dibagi dengan jumlah anggota keluarga Dan yang terakhir, diketahui ketersediaan makanan per kapita per tahun NBN dibagi menjadi tiga kelompok penyediaan yaitu Penyediaan atau pengandaan penggunaan atau pemanfaatan dan ketersediaan per kapita Jumlah penyediaan harus sama dengan jumlah penggunaan Komponen penyediaan mengikuti produksi atau masukan dan keluaran Kerubahan stop Sedangkan komponen penggunaan mengikuti penggunaan untuk pakan, gigi, industri atau makanan dan bukan makanan Komponen tercecer dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi serta penggunaan lain Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi ini kemudian dinyatakan dalam ketersediaan bahan makanan per kapita Ketersediaan energi, kilokalori per hari, ketersediaan protein, gram per hari dan ketersediaan lemak Kelebihan neraca bahan makanan Satu, dapat memperkirakan pola konsumsi masyarakat Dua, dapat menentukan kebijaksanaan di bidang pertanian seperti produksi bahan makanan dan distribusi Ketiga, untuk mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat Kelemahan neraca bahan makanan Satu, tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia tersebut Untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan Yang kedua, tidak dapat dibakai untuk menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat Berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, dan keadaan musim, dan sebagainya Demikian presentasi dari kelompok kami Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh